Intro Baiklah mencinta One Pride For One Ever Quit Dimanapun Anda berada Inilah saatnya untuk partai perbaikan peringkat di kelas Welterweight Division 77,1 kg Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung Dari sudut virus, seorang fighter Aceh berdarah Ambon Usia 29 tahun dengan tinggi badan 178 cm Menguasai disiplin Lutra Livre dan Muay Thai Dan malam ini merupakan partai debutnya di ajang One Pride Pro Never Quit Fighter from Tiger Shark Aceh Please welcome Rayan Febrizio Reina Dan lawannya bertarung di sudut merah Seorang fighter berdarah NTT Usia 26 tahun dengan tinggi badan 173 cm Menguasai disiplin Muay Thai dengan rekor bertarung Satu kali menang, dua kali kalah Farrah from U Fitness Please welcome Hulkbuster Agung Maulana Ketua Dewan Juri kita malam hari ini Bapak Max Medino dan Bapak Linshon Siman Junta Inspektur pertandingan Bapak Franzino Tirta Juri 1 Antoni Pajo, juri 2 Mustadi Inilah bowl kelima kita malam ini Partai Perbaikan Peringkat Welterweight Antara Agung Maulana melawan Rean Febrizia Reiner Silahkan Diki Jo dan Bumbram Terima kasih Ovi Inilah pertandingan One Pride Pro Never Quit Antara Agung Maulana melawan Rean Febrizia Reiner Agung Maulana Ini dua-duanya stand up fighter Agung Maulana Tendangannya dua-duanya kuat Agung Maulana ini Muay Thai Bung ya Betul Agung Maulana saya paling ingat Waktu dia menang melawan Haulian Gultom Dia hanya perlu dua atau tiga tendangan Dan Haulian Gultom bisa menyerah Di antara ronde Dan Rean langsung maju Meraksek Tapi tambahnya Agung mengetahui Dari tech ini ya Dia sudah tahu dia akan rushing ke depan Akan maju ke depan Benar Langsung saja Oh ada apa ini Oh Satu kick kiri bong keras Dan langsung takedown Kembali lagi diulang lagi bong Maju dan langsung ke takedown Oh si bong Apakah bisa takedown Takedown Apakah bisa dibanding Apakah bisa dijatuhkan oleh Rean Kita sudah lihat Ketarung ini memang sudah dari tim Tiger Dari Tiger Shark Yang sudah Yang Memang dipimpin oleh Zully Yang memang terkenal juga Sebagai brawler dan seorang wrestler Sudah bisa mendapat Membawa Agung ke bawah Kita lihat apakah Rean Bisa memanfaatkan kondisi ini Masih ada Ya Agung mesti bangun Dan dia sudah bisa bangun dengan baik Sudah pelan-pelan Sedikit demi sedikit Dan Agung berdiri lagi bong Dan Chris Engage Benar Dia betul Hebat sekali Dia sudah pandai Dia bisa menjaga Dia bisa kembali recover Ini pertandingan keempat untuk Agung ya Dan Agung kita lihat Low kicknya Low kicknya sudah masuk Dan low kicknya kembali Ingat ini Kombinasi yang bagus tadi bong oleh Agung Betul Dan ini dia Low kick yang bisa memaksa Haulian Gultom untuk menyerah Oh Oh Pukulan-pukulannya Pukulan uppercut dari Rean Langsak maju bong Oh Berusaha dibanti bong Ini sepertinya seperti guru Seperti murid ya Kita benar-benar seperti guru Seperti murid Zuli ini juga sering Zuli Zilavanto Sang legend kita ini Dia memiliki kebiasaan itu Untuk maju Merangsek dengan Pukulan Masih terus dipepet Dan ini dia Masih terus dipepet Terus Dan Bisa dijatuhkan Tapi apakah dia bisa menjaga kontrol Tidak bisa Malah di Malah di Pukulan disarangkan Sudah dua kali bong Agung bangkit lagi Setelah dijatuhkan Dan Rean sudah mulai terlihat Tercapek Oh Ternak tadi bong Masuk Tapi masih Bisa ditahan Masih bisa bong Baik sekali Agung maulana Mungkin Selalu kalah Dengan Submission Tapi dia Pastinya dia Tahan pukul Pastinya dia Tahan pukul Dan kita terlihat Bahwa Rean Sudah mulai lelah Mulutnya sudah Mulai terluka Dia sudah mulai terlelah Overhand Tidak lagi Tidak ada kombinasi Lagi Tidak ada kombinasi Hanya overhand Rai Satu-satu Menunggu Mencoba Melakukan knockout Tapi tetap bisa Melakukan serangan-serangan Dari rean Masih banyak Pukulan lagi Pukulan lagi Overhand right Pukulan keras Mungkin dua Selalu Overhand right Terus Overhand right Lagi Pukulan yang sama Diulang-ulang Sepertinya Pukulan tadi Hanya digunakan Untuk melakukan Setup Untuk takedown Agung 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 masih terus Belum menyerah Agung Agung Bisa berdiri lagi Untuk ketiga kali Dan masih bisa Banyak Dan Agung sendiri Masih banyak tenaga Sepertinya rean Juga sudah mulai Kehabisan Temponya dari tadi Rushnya tadi Semakin banyak Harus Agung harus berhati-hati Tidak boleh di Tulang belakang Ataupun belakang Belakang kepala Dia harus berhati-hati Poin ini bisa ditambah Tapi jangan sampai Dia berhati-hati Sepertinya sudah Semakin lelah Apa yang terjadi Dengan rean Ini Seberapa Kayak Oh Low kick Kembali Low kick Dari Agung Maulana Pergerakan Dari rean Semakin berkurang Teruk Kukulan-kukulannya Juga Hanya melempar Satu demi Satu Terangan Mungkin masih bisa Dilakukan Dan ini Rushnya Juga semakin Pelan Ya Benar Sudah Melambat Melambat Sangat Sementara Agung Semakin Solid Agung Semakin Solid Dia Tidak Berubah Seperti Tadi Terus Kukulannya Dia Semakin Yakin Dengan Kukulan-kukulannya Rean Harus Bangkit Sedikit Demi Sedikit Kukulannya Merangsek Dan Mula Makin Baik Mendarat Dengan Baik Satu Lagi Satu Lagi Hanya Satu Kembali Dan Istirah Terhenti Kakinya Sudah Mulai Rata Tidak Bisa Tadi Sempat Bisa Lihat Kakinya Sediri Sudah Mulai Agak Menyilang Itu Tendangan Yang Kembali Sudah Yang Pernah Yang Kuat Dari Agung Mis Mis Masuk Raya Masuk Masih 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 Bisa Sudah Tangan Raya Tangan Sudah Mulut Sudah Terbuka Tangan Sudah Kebawah Masih Masih Belum Berakhir Apakah Kita Lihat Apakah Dia Bisa Bangkit Di Ronda Kedua Seperti Yang Sangat Telahan Sangat Lelah Mukanya Ini Dia Pukulan Jab Masuk Pukulan Masuk Lagi Banyak Sekali Pukulan Masuk Dan Raya Yang Merangsek Kembali Pukulan Kanan Pukulan Kanan Yang Mendarat Tapi Agung Bilang Silahkan Saya Masih Kuat Saya Pernah Makan Pukulan Lebih Kuat Daripada Ini Kita Masuk Ronda Kedua Apakah Agung Bisa Menyelesaikan Di Ronda Ini Bung Kita Lihat Dan Apakah Reyan Bisa Bangkit Bagimu Buna Oh Loke Keras Reyan Reyan Yang Biasanya Lebih Terkenal Dengan Tendangan Tendangan Yang Kuat Tapi Dengan Tendangan Yang Diterima Terhadap Kaki Depan Lid Kaki Sebelah Kirinya Dari Agung Apakah Dia Bisa Menendang Dan Memukur Lebih Kuat Kaki Kiri Dari Reyan Sudah Mulai Bongkak Memerah Pasti Tempat Yang Sama Lai Rusak Kaki Kiri Depan Dari Reyan Tampak Tidak Hanya Napase Saja Yang Dari Luar Dalam Masih Kuat Dengan Pukun Luar Biasa Semangat Yang Hebat Masih Memberikan Perlawanan Malah Di Counter Masih Masih Antang Menyerah Reyan Masih Kuat Walaupun terlihat capek sekali Kembali low kick Agung pun masih Tidakalah Mau kalah Bung Memerli Memerli Pukulannya Dan dia sudah mencium Kemenangan Di depan mata Dan mulai merangsek Meninggikan temponya Meningkatkan temponya Low kick Satu demi Satu demi satu Sudah terpojok Sudah terpojok Tapi Meleset Tapi sebetulnya Body punch Bagus Baik Sekali Tapi tidak sepertinya Seorang fighter Kalau Tiga Kita lihat Seorang fighter Dia sudah tahu Pertarungan adalah Tiga ronde Kalau Dia Bawang Ronde Satu Dia sudah Gastal Ini Tidak Seharusnya Seperti Ini Ini menurut saya Pasti ada Mungkin dia pernah Apakah dia mungkin Bisa sakit Sebelum persiapan Apakah ada yang Mengganggu persiapannya juga Tapi Ini tidak normal Ini Memang Nah kita lihat Apakah Apakah tendangan-tendangan Mulai banyak lagi Pukulan yang mendarat Serangan-serangan Yang mendarat Dari Agong Kembali Low kick Yang menakutkan Low kick Yang sangat menakutkan Sudah mulai terpincang Muka Sudah mulai terpincang-pincang Kita bisa lihat Tangannya sudah Sudah tidak Sudah menyerah Sudah juga Belum Masih Bertahan Agung Masih menekan Terus Agung Terus Menekan Kukulan Oh Masih Menendang Loke Loke Agung Menekan Overhand Masih Menendang Masih Menendang Dengan Kaki Tangannya Sudah Berat Menendang Dengan Kaki Yang Sakit Benar Justru Dengan Kaki Kirinya Dia Menendang Nah Apabila Kaki Sepertinya Dia Mulai Reyan Mulai Merubah Stance Oh Enggak Kira Juga Dia Kembali Keposisi Ortodoks Masih Masih Ortodoks Lagi Bung Puskik Lagi Dari Reyan Sudah Mulai Hanya Bisa Bertahan Dan Bersandar Di K Meng Counter Saja Bung Reyan Double Cover Saja Sekali Sekali Hanya Hanya Double Cover Hanya 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 Masuk Semuanya Agung Menekan Terus Seperti Menyerap Energi Dari Reyan Disini Biarkan Saja Biarkan Saja Dia Melempar Yang penting Meleset Ya Benar Meleset Habis Denganya Dia Tahu Bahwa Dia Makin Lama Makin Habis Mari Saya Tunggu Sampai Ronde Ketiga Di Ronde Ketiga Inilah Yang Harus Jadi Penghabisan Pada Saat Reyan Dilepas Dan Reyan Sendiri Kita Juga Bisa Dilihat Kakinya Kaki Sebelah Kirinya Sudah Mulai Memar Sudah Mulai Terlihat Sudah Sangat Masih Ada Energi Banyak Agung Bilang Pelan Pelan Saya Habisin Mari Kita Terlakan 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 Agung Luar Sambil Kita Bawa Ini Ke Ronde Tiga Saya Habiskan Waktu Anda Lebih Lelah Lagi Kita Lihat Raya Masih Bisa Bertahan Disini Masih Terus Bisa Bertahan Hidup Bahaya Ini Bahaya Tapi Dia Harus Hati Hati Yang Namanya Bisa Saja Kebetulan Atau Apa Lagi 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 Masih Agung Menekan Dengan Terus Menekan Masih Bisa Mendaratkan Masih Bisa Mendaratkan Kanan Tidak Boleh Kecolongan Agung Bahaya Tadi Yang Barusan Kita Bicarakan Masih Bisa Bisa Melempar Serangan Serangan Bung Rehan Bisa Saja Dia Bertahan Tapi Masih Ada Pukulan Keras Bodi Pans Agung Terus Dilembar Biarkan Dia Melempar Hingga Lelah Teruskan Sampai Bikin Dan Di akhir Di Ronde Dua Ini Telah Untuk Menghabisi Memart Tambahkan Di Paha Kiri Dari Rehan Sungguh Penghabisan Yang Hebat Dari Agung Maluanan Di Ronde Kedua Apakah Masih Bisa Bermain 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 Ronde Tiga Apakah Dia Bisa Kembali Di Ronde Ketiga Ronde 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 Masih Bisa Sanggup Sepertinya Sudah Sangat Habis Dan Oh Sepertinya Dia Tidak Bisa Menjawab Menjawab Bell Sampai Benar Benar Habis Dan Tidak Bisa Menjawab Bell Di Ronde Ketiga Baiklah Wasis David Som Memperhatikan Pertandingan Di Ronde Kedua Menit Kelima Dengan Kemenangan Lempar Handuk The Winner Dari Sudut Merah Agung Maulana Ketiga 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 Ankara Ketiga 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 Terima kasih.